Kita ke sorotan lainnya, sodara. Hingga penutupan posko terpadu Nataru 2024, arus balik di Bandara Syamsudinor belum terjadi. Rata-rata penumpang harian sekitar 8.000, sementara puncak arus mudik mencapai 11.000 penumpang. Kamis pagi, Bandara Syamsudinor menggelar apel penutupan posko terpadu Natal dan Tahun Baru 2024. Meski sudah penutupan posko terpadu, namun arus balik belum terlihat. Diperkirakan arus balik terjadi pada Jumat hingga Sabtu mendatang, menyesuaikan waktu libur sekolah. Dibandingkan dengan tahun lalu, total penumpang posko meningkat 15 persen atau sekitar 138.000 penumpang. Sementara untuk total keseluruhan tahunan meningkat hingga 20 persen dari tahun sebelumnya, dengan jumlah penumpang lebih dari 2.800.000 penumpang selama tahun 2023. Hari ini sebenarnya diperkirakan posko itu tanggal 2 kemarin, tapi di tanggal 2 baru tercatat 8.600. Padahal kemarin arus mudiknya itu di puncak tanggal 23 itu sampai 11.000. Jadi saya kira belum. Mengenai adanya peningkatan COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia, Saat ini Bandara Syamsudinor hanya memberikan imbawan dan memfasilitasi alat sterilisasi, seperti menyediakan hand sanitizer dan menyiapkan masker gratis bagi penumpang yang sakit. Nabila Syefah, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.